TikTok saya pegang zaman dahulu itu Karena mungkin melesatnya terlalu cepat Jadi saya itu memiliki Pembatasan pembatasan Mbak Muslika Demak, terima kasih Disebut keluarga besar saja Jadi semua ke absen siap sekali Terima kasih Mbak Endang juga terima kasih Natalia Morning Miss, good morning Jadi kenapa saya katakan bahwa Di TikTok itu sangat sensitif Setelah penontonnya 2000 lebih Saya itu ke band Saya gak tau ke band atau seperti apa Intinya adalah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Yang saya lakukan di TikTok Jadi karena itu Kemarin TikTok saya sudah followernya 100 ribu Saya pasrahkan sama Pak Benny Dan ini follower saya sudah mencapai 60 ribu Mungkin juga akan ada gendala ini Sepertinya teman-teman Jadi kenapa orang-orang lain gak bisa Kenapa saya sering melakukan pelanggaran Teman saya katakan Miss Juni itu jangan dikasih tahu ke orang Kalau kamu tidak bisa seperti ini Seperti itu Sendiket ketawa Yaudah gak apa-apa Sendiket ketawa aja Saya tidak akan pernah berhenti untuk berjuang Jadi buat teman-teman Kalian nih yang merasa bahwa Kalian butuh saya di TikTok Saya cuma minta kalian nge-share Ngetep-ngetep Karena tanpa kalian Saya gak bisa berbuat apa Mbak Sunarti Rizwan Terima kasih Wong Deso Berkah Channel Juga terima kasih Absen TikTok Akeh turun animis Yaudah gak apa-apa ya Pakai aja aturannya Dan Ya sementing kita kumpul aja Kenapa saya lebih bertahan di Youtube Karena kayaknya di Youtube lebih aman ya Di Youtube itu tidak ada gangguan apapun Cuma ke-ban sekali saya itu di Youtube Jadi Mbak Fatma Wati Kenapa saya lebih suka ngaksennya di Youtube Karena di Youtube itu loyal banget Dan tidak pernah Kena masalah Sementara di TikTok Saya sudah follow-nya 100 ribu Kena ban Ini hari ini 60 ribu Saya melakukan pelanggaran dua kali Jadi aduh pusing saya nih Arya Saputra terima kasih Haikal terima kasih Ahmad Wauzan terima kasih Bunda Fatma Wati terima kasih Jadi Kayo buat teman-teman Ayo cep-cep kawan-kawan Iya kalau kalian tidak tap-tap Dan kalian tidak nge-share Memang saya akan terkendala lagi di TikTok Mungkin juga saya tidak pakai TikTok lagi Jadi Memang di TikTok sangat sensitif Kenapa saya lebih memilih ke Youtube Ya karena di Youtube itu Lebih Lebih Akurat ya Bukan saya ingin membandingkan Karena di Youtube tidak ada masalah Di TikTok saya diban-ban-ban-ban terus Melakukan pelanggaran-pelanggaran Padahal sama Di Facebook tidak ada masalah Kenapa di TikTok saya bermasalah Tapi ya sudah lah Tidak apa-apa Kenapa yang sendikat-sendikat itu Bisa bermain Berselancar di media sosial Dengan lebih baik Sementara saya Yang nyata-nyata Memberikan informasi Saya kok ke-band terus Ya kan tidak lucu Benar tidak? Ya sudah tidak apa-apa Kalian tidak membantu saya Tap-tap-tap Kalian tidak nge-share Ya tidak bisa Tembus 50k guys Betul TikTok sensitif Tapi TikTok dilihat Segala kalangan Betul Karena itu saya Saya kemarin sempat putus asa Dengan TikTok Karena itu TikTok saya Saya berikan sama Pak Penny Jadi karena Karena memang TikTok sangat-sangat sulit Sekali untuk Untuk berbicara secara Langsung mendeliki YouTube Guys Tidak duit TikTok Iya tidak apa-apa Mbak Soalnya di Di YouTube itu Lebih 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 aman Karena di YouTube itu Lebih aman Dan lebih Lebih mudah Jadi bukan saya ingin Membandingkan Tapi itu adalah Perbandingan yang saya rasakan Tidak ingin banding Tapi dibanding-banding Tidak jelas Misalnya Ya sudah tidak apa-apa Yang di TikTok Tidak melihat saya Atau di TikTok melihat saya Saya tetap akan setia Menemani kalian semua Yang butuh informasi Goyang Saya sih tidak masalah Kalau yang baik informasi Malah sensitif Nah itu Mbak Itu betul-betul Goyang-goyang Yang menurut saya Tidak seharusnya Itu Menjadi bebas Yang edukasi Dan pendidikan Itu sensitif banget Melakukan pelanggaran Ini itu Jadi Ya mungkin Ya sudah Tidak apa-apa Mungkin Ada sesuatu Yang harus kita Lakukan Dan ada Tidak faham Tidak faham Tidak faham Tidak faham Tidak faham Tidak akuram Tidak tiktok Tidak punya tiktok Miss Mama Meme Gimana Kamu Lagi belajar Tidak Pagi Selamat pagi Benar Di Youtube Apa Bunggo tiktok Mama Mama Kita Sih Hih Itu Bahkan Pak Ada P�or mu Mama 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 Write Apa Apa Cya Ini In Di tiktok dia gak bisa masuk Bajunya bagus miss ya I love Indonesia mbak Bajunya bagus ya I love Indonesia Ini cara saya mencintai Indonesia Jadi model Chinese tapi Badikanya asli Indonesia ya Jadi ngeliat kan kalian Bagus gak Bagus gak Jadi ini adalah Chinese ya Bagus banget gak Jadi Cara saya mencintai Indonesia Dengan mengenalkan baju-baju Dan saya selalu memakai baju-baju Indonesia Jadi ini cara saya Jadi bagus banget ya Terima kasih sekali Bawah teman-teman jadi Jawa banget miss Betul karena ya orang Jawa sih Mau bilang apa Kalau bukan orang Jawa Kan gak mungkin penampilan Jawa Tapi sebenernya Saya lebih seneng nih Dengan penampilan seperti ini Halo Kok itu nonton aku Karena telpon aku bu Apa Maman lagi live Kenapa kamu Oke Nanti we Ada rahasia nih Tidak Aku hari ini tidak belajar Karena libut Kok enaman Iya Iya besok ujian Doain ya ma Yes Walaupun kamu masuk UI Kamu pasti masuk UP ya Iya Yaudah gak apa-apa semangat Kamu pasti bisa Iya Terima kasih I love you Bye bye Oke Jadi meme hari ini libur Makanya gak Besok ujian Jadi ya Dia hanya ngasih tau mamanya Seperti itu aja Waalaikumsalam buat teman-teman Dan Terima kasih sekali Waduh kok banyak yang telpon saya Barusan Barusan memunggahkan saja kok Was yang telpon Mungkin Sebentar ya Kita lihat Siapa yang telpon ini Sebentar Sebentar Telepon berkali-kali Oke Gak diangkat Kita lewati lagi Jadi Bawanya yang telpon sebelum ini Halo Assalamualaikum Halo Pagi mis Selamat pagi Ada yang bisa dibantu Pagi mis Iya Mis Minta solusi Solusi apa sayang Tapi mis ini lagi live nih Hati-hati Jangan ngebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin Setelah viral Kalian minta take down Kenapa Iya Mis Segini kan tadi malam kan Ini saya dituduh Ambil baju kan Nah Kan ini Masjidanku kan Lagi beres-beres sekarang Gitu loh Beres sendiri Terus Gak bantu kan Gak bantu Nah terus itu Terus itu katanya Masjidanku ini Naruh di jemuran Ya kan Naruh di jemuran Naruh sendiri ya kaya Dijemur gitu loh Di atas Dan semua jemurannya itu Dihitung katanya Itu dihitung Nah terus Lagi malam Aku bilang gini Ini ada baju kurang Ada baju tiga katanya Kaos tiga Tiga atau dua gitu Terus sama Sama celana katanya Gak ada katanya gitu Saya gak tau Aku bilang Aku gak tau Aku bilang gitu loh Ini semua Yang aku angkat tadi Itu belum aku lipat Semua ada disini Ada di lantai atas Sama lantai bawah Nah semua itu Dibongkar mis Dilihat Tiga matu Itu kan memang Belum tak lipat Sama baju anak-anak itu kan Terus sama baju yang Yang baju bekas-bekas itu Yang dicuci dia Nah disitu tuh Apa namanya Habis itu tuh tetep Uyengkau lelah di malam Gak ada ini pokoknya Kamu taruh mana Kasih ke aku Gitu kan Nah saya gak tau Aku gak tau Mau dilipat dunia Apa Aku gak tau Terus aku bilang kan Kamu Kapan Kapan Jemurnya Katanya gitu Terus dua hari Ada di atas Belum tak angkat Katanya gitu Oh dua hari Berarti kan Dituduhnya kan hari Jumat kamis Jumat malam Berarti kan hari Rabu kan Rabu itu saya libur Ya kan Saya libur Rabu itu libur Terus hari kamis Aku bilang Rabu saya libur Kamis Itu aku Disuruh ke rumahnya Anaknya Disuruh ke rumah Anaknya kan Terus habis itu katanya Oh iya Cece satu nih Itu suruh Tanya ono Katanya gitu Karena dua cece kan Tanya ono dua cece Tapi beda rumah gitu loh mis Dua cece Cece satu nih Tanya ono Katanya gitu Tanya ono Soalnya dia ikutan jemur Katanya gitu Soalnya sih punya kunci Itu cuma kamu Sama diantok Katanya gitu Sampai tadi pagi Itu juga tetep gitu Ya apa itu Pokoknya cari Ya apa-apa Harus ketemu Itu tuh mahal Katanya Itu tuh Bajunet Bajunet Siapa anaknya Sejauh itu Katanya gitu Aku lo gak tau Model baju murid Mis Terus Ya terus Suruh tanya Terus tanya Neneng cece satu nih Tanya cece satu nih Ya kan gak tau Ya kan gak mungkin Wah mis Di sini loh Aku sama cece satu nih Enggak diktekasi Lo gak mungkin Nah Kayak mis Jangan kan gitu Yowes Baju Apa sih mis Kayak baju bekas Lo majikanku Yow Gak Gak pernah Kayak nasi-nasi Kayak gitu Maksudnya ini sampe Lo geli kayak gitu loh mis Sampai tadi malem Itu katanya gini Itu loh Di koperi kamu Tak buka mis Ya koperku ya Sini kamu liat Semua koperku Baju-bajuku Semua kamu liat Tak bukakan Semua lajiku Terus sama koper-koperku Tak liatkan mis Terus katanya gini Yowes Gak usah Gak usah Katanya gitu Kemarin Lo tak suruh Liat Kamu liat CCTV Aku gitu Soalnya kan CCTV Ini kan nyentrum Banget Ke Jemuran Keliatan Banget Siang itu pokoknya Keliatan Banget Jadi satu-satunya Baju itu Keliatan Banget Siang malem Itu pasti Keliatan Terus katanya gini Muyung Kak Buna Liat CCTV Katanya gitu loh mis Tapi Kayak Aku ini Sama Cicin Sama ini Kan saya tetep Kayak tertubuh Gitu loh mis Sudah berapa lama Kamu disitu Sudah Berapa ya Sepuluh Eh sebelas Mau satu tahun Terus Yang satunya Apa mis Maksudnya kan otomatis Kan Bakalan nyari Terus Gitu loh mis Aku takutnya itu Dia lupa Naruknya itu Di toko Kan dia buka toko Tau mis Takutnya itu Ada di toko Nih Gitu loh Tapi tetep Nengkel Mis Nengkel Katanya dia yang Jembur Tapi aku juga Ngerasa Nggak tahu gitu loh Mau dari baju Aku bilang Baju Ini kaos Aku ngetas Cuma satu Aku angka Cuma satu Tulisannya Adidas Itu Top Dan itu Tak tunjuk Nenek Sama semua Celan-celanah Item itu Di situ Iya bener Ini celanah Ini Katanya Tapi ada Baju dua Itu mahal Itu pokoknya 600 dolar Rapa Gitu loh Mis Ya Allah Oke Apalagi kamu masih baru Satu tahun Misun ini selalu bilang Yang penting Nggak tukaran Sama majikan Walaupun kamu Dituduh Tetap tersenyum Karena itu hanya Kadang-kadang Alasan dari majikan Untuk menyakiti kita Jadi Saya lebih berpikir Positif ya Lebih baik kita selalu Mengatakan Jadi Kenapa Kalau kamu Marah Emosi Terpancing Emosi Karena kamu dituduh Itu Fitnanya lebih parah Karena Jangankan kamu Yang masih ada di situ Orang yang sudah keluar Dari rumah majikan pun Mereka masih melakukan Fitnah-fitnah itu Bener nggak Jadi kalau ngomong Yang santai aja Iya Karena orang sini Saya minta maaf Lebih sering nyolotnya Daripada enaknya Bener-bener Jadi Jangan sampai Terpancing Iya Aku bilangnya Cuma gini Saya nggak tahu Aku bilang gitu Aku nggak melihat Dan aku tetap Sesuai yang aku lihat Dan sesuai real Aku yang aku angkat Mis Yang penting Jangan terpancing emosi Kalau kamu terpancing emosi Inilah yang membuat kita Gagal Itu karena Emosi kita Tidak terkontrol Jadi misi ini selalu mengingatkan Hati-hati dengan emosi Hati-hati dengan emosi Kita sendiri Karena Yang bisa menjatuhkan diri kita Adalah kita sendiri Iya Jadi Majikan menuduh apapun Selalu kasih senyuman aja Dibilang gendeng juga tersenyum Dibilang goblok juga tersenyum Dibilang mencuri juga tersenyum Yang penting Jangan sampai terpancing emosi Kan misi ini selalu bilang Mereka membunuh tanpa menyentuh Mereka yang menghancurkan mental Baru terasa kan Mas Juni ngomong Selama ini kan Gak ada yang percaya nih Mas Juni ngomong kan Gak ada yang percaya Ah masa iya sih Orang Hongkong membunuh Tanpa menyentuh Ngerasa gak sekarang sayang? Terasa banget dong Kayak Apa ya Gak pernah Sing Kayak Seperti ini Tiba-tiba Seperti ini Kan kayak Saya sampai makan itu Itu pokoknya gak ada Sampai Astaga Aku bilang gitu loh Padahal Gak tahu Kan ini dari versi kalian ya Ini dari versi kalian Dan Saya pernah dengar dari versi mancikan Karena kebetulan mancikan saya Juga ada yang kayak gitu Tapi waktu saya ada debat nih Mereka bilang apa Aku cuma nanya kok Kenapa mereka marah Faham gak? Kenapa Miss Juni selalu bilang Jangan terpancing emosi Jangan terpancing emosi Karena mereka akan menjatuhkan mental kita Kalau kita marah Dia bilang Lihat apa Dia tidak tahu Dia tidak tahu Jangan lancar Dia tidak tahu Jangan lancar Dia tidak tahu Faham gak? Maksudku sayang? Tetap 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 Iya Miss Maksudku Tungguin ekspresinya Itu kayak gitu Benar-benar Maksudku gak pernah Si mancikan Seperti itu Tiba-tiba Itu ada di Koper kampung Katanya gitu loh Miss Sampai Sampai Speklus gitu loh Miss Kayak Mancikan gak pernah gini Tiba-tiba kayak gitu loh Mungkin Aku gak tahu ya Itu Bajunya Apa kan Aku gak tahu Ngerti Karena mereka logatnya tinggi Dan jangan terpancing emosi Kita orang adat timur Kita merasa bahwa Mereka menuduh Kadang-kadang mereka bertanya Mbak Faham gak? Iya Tapi nadanya itu Karena salah persepsi Jadi mereka itu nanya Dengan nada yang Seolah-olah kita dituduh Karena saya sudah bilang tadi nih Pernah ketemu Semajikan dari saya Dan saya bilang Saya kan ngomong nih Gak mungkin kan Pembantu menyuri minyak Memang diminum Gak mungkin kan Pembantu Seperti ini Seperti itu Terus dia bilang sama saya Oh tak mana aja Cuma yang kemfaktina Jadi saya yang salah Ngerti gak saya? Jadi logat mereka Sekali lagi Suck culture Jadi mungkin kamu masih Pertama kali dengar Barangnya hilang Jadi kamu kaget Kalau setiap hari dia hilang Mungkin sudah biasa Masa iya sih Kalian mencuri kaos kaki? Kan gak mungkin juga Bener gak? Jadi Jadi itu gaya mereka Logat mereka Model mereka Jadi gak usah Gak usah Terlalu Didramasir Didramalisirkan Karena logat mereka Gaya mereka Membuat kita shock Takut Dan Yang paling ngeri lagi Mereka tuh suka banget Polisi 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 Itu Itu adat mereka Iya Kalau kita ke kantor polisi Ada yang peduli Mbak? Aku tes sih Enggak ya Miss Karena kan Aku sih Bawaannya tenang ya Miss Karena kayak Aku gak ngerasa gitu loh Cuma kan kayak Masa sih Barang itu hilang Gak mungkin hilang Soalnya kan sering Kayak apa sih Gak ketemu gitu Tiba-tiba Kayak Kayak majikanku Kamu buang ya Enggak gak ada Buang Aku bilang gitu kan Ramah-ramah Aku cari-aku cari Ketemu gitu loh Miss Tapi ini kayak Aku sih tenang ya Miss Kayak Aku gak ngerasa ngambil Yaudah Tapi kayak Dari tadi malam Tadi pagi Ini kayak Harus ketemu Pokoknya aku gak tau Itu garangnya ada Si punya kunci ini Kamu sama cc satu Kayak gitu loh Miss Jadi ya itu Secara tidak langsung Menuduh Tapi saat mereka Kita tegesi Apakah mereka Menuduh kita mencuri Dia gak bilang itu Oh kyu lewat hal Bener gak? Lagi-lagi ini Hari-hari ini Bahas kontennya Miss Yudi Itu semuanya kayak Suck culture Kaget Suck banget Dengan culture-nya Orang Hong Kong Jadi Yang 10 tahun aja Ngalami kok sayang Jadi Semangat Tapi tadi malam itu Aku emang bener Kayak Keinget Miss Yudi Aku gak boleh takut Gak boleh nangis Tetap aku balet Aku jawabnya itu slow Aku gila-gila Tenang Tenang Iya kan Miss Yudi Betul Betul Bener-bener itu Bawaannya tenang Dia yang otak-notak Aku cuma bales Gak tau Gak tau Jangan bilang gak tau mbak Oh peng lewat hal Oh cansi benci Jangan bilang gak tau Orang gak tau marah-marah nanti Oh peng lewat hal Sedikit gitu sih Kemarin Jangan terlalu cuek juga Jangan terlalu cuek juga Karena mereka benci Jadi Wis intinya Yau kalah-ngalah Wis Muna Iya Terus kemarin Tadi malamnya Tadi ini kan Bentar Tak carikan Bentar 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 Aku bilang Aku carikan di atas Aku tunjukkan lagi Miss Ini Bukan Bentar Aku cari lagi Ini Bukan Semua Aku tunjukkan Pokoknya Bukan-bukan Ya Wis Berarti Gak ada Terus aku sampai Aku pelan-pelan Tanya Kapan Kapan jemurnya Aku bilang itu Berapa hari di atas Ternyata kan Dua hari Akhirnya Aku menjelaskan itu Mis Rabu Aku ligur Kamis Aku disuruh ke rumah Anakmu Aku bilang gitu Kan Akhirnya Disitu Dia langsung Nyolotnya Langsung Iya Ada cece satunya Astaga Langsung Nyolot-nyolot Cece satunya Lu Mis Ya Itulah cara mereka Tidak bisa menjatuhkan Mau menjatuhkan Satunya Tidak bisa menjatuhkan Satunya Eh Bapak Bapak Kok titang Bapak Kok titang Jadi Memang itu Cara-cara mereka Untuk menjatuhkan Orang lain Jadi Tidak usah khawatir Semuanya akan baik-baik saja Yang penting Kamu tetap Relax dan tenang Relax dan ingat Miss June Kan setiap hari Pokoknya harus relax Tidak salah ya Tetap relax Salah pun relax Karena kalau kita terlalu Taifanyin Kalau kita terlalu Cepat merespon Mereka akan menyangka Bahwa kita Bener-bener melakukannya Melakukan Betul Jadi walaupun kita Melakukan atau tidak Tenang aja dulu Iya Makasih Semangat ya Saya Makasih Bye-bye Sak culture Atau Sak culture Atau Culture Sak Menurut pendapat saya Hati-hati aja Dengan update Istiadat orang lain Kita tidak pernah tahu Apa yang mereka pikirkan Walaupun saya sering Dewan dengan majikan Apakah benar Seorang pembantu itu Minum minyak Nyolong beras Nyolong sabun Hatus Nyolong tisu Jadi Saya tidak percaya Dengan seperti itu Karena gaji kita Kalau buat beli tisu Yang bagus Sudah cukup Tapi Bagaimanapun juga Kita sama-sama Harus relax Jangan terpancing emosi Jangan marah dulu Jangan melakukan Tindakan-tindakan Terus akhirnya Kok ngeplak majikan Marah Bantingi barang Itu akan menjadikan Alat Buat mereka Untuk menuduh Kamu yang tidak-tidak Jadi saya tidak Mendukung kalian Untuk melakukan Sesuatu yang Menurut pendapat saya Akan merugikan kalian sendiri Jangan melakukan tindakan Yang akan merugikan Kalian sendiri Itu pesan saya Terima kasih telah menonton!